Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa misteri pembunuhan sadis yang menimpa PM gadis berusia 13 tahun di Ciledug, Tanggerang. Ini perlahan mulai terkuak berdasarkan dari berbagai hasil lab dan barang bukti pihak kepolisian Polres Metro Tanggerang Kota menduga. Pelaku tunggal tersebut mengerucut pada riski silaban yang tak lain adalah kakak korban. Kasus pembunuhan sadis yang menimpa gadis di bawah umur di Ciledug, Kota Tanggerang, Banten pada 7 Juli 2015 lalu perlahan mulai terungkap. Kasat reskrim Polres Metro Tanggerang Kota AKBP Sutarma mengatakan berbagai hasil uji lab seperti tes DNA yang ditemukan di lokasi kejadian, keterangan saksi termasuk kedua orang tua korban serta barang bukti yang diamankan polisi mengarah pada keterlibatan sang kakak korban MR sebagai pelaku. MR juga akan dites kejiwaan karena keterangannya kepada polisi kerap berubah-ubah. Meski begitu, polisi masih belum memperoleh pembuktian akhir untuk menetapkannya sebagai tersangka karena kondisi MR yang masih terbaring di rumah sakit Polri karena luka di lehernya. Polri sudah memiliki calon tersangka ya? Ada dugaan, ada dugaan, ada dugaan. Baik ada keyakinan dari orang tua, keyakinan dari saksi, dan keterangan dokter yang merawat ini stabil, labil. Tersangka kita ada dugaan ke situ. Tapi perlu kita buktikan, ini pasti dalam proses pembuktian. Calon tersangka itu mengarah pada korban yang dawat sekarang ya? Iya, kita kira seperti itu. Sebelumnya korban PM dan kakaknya MR ditemukan tergeletak di dalam rumahnya pada Minggu 7 Juni 2015 lalu di Kampung Duku, Kelurahan Sudimara Selatan, Cileduk, Tanggerang, Banten. PM ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di tenggorokan, perut dan punggungnya. Sementara MR ditemukan dalam keadaan kritis dengan kondisi leher berdarah. Dari Tanggerang, Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV.